Bismillah, sampai saat ini kita masih mencari baterai yang paling awet untuk senter ini. Nah, di video kali ini kita akan unboxing lagi satu buah baterai terbaru untuk senter ini. Penasaran? Kita simak videonya ya! Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, membahas barang-barang unik ya. Di video kali ini kita akan unboxing satu buah baterai terbaru ya. Ya, tapi ini baterai dengan merek yang pernah kita review dan kita unboxing ya. Nah, tapi sebelum itu kita ingatkan lagi jangan sampai di skrips-skrips agar teman-teman itu tahu ya informasi dalam setiap video yang kita buat dan jangan lupa yang suka coba video kita, ditunggu endorse-nya ya. Oke, kita kembali ke intinya. Kita akan unboxing lagi satu buah baterai untuk si senter ini ya. Apakah awet seperti si baterai yang beri NCR? Kita langsung ambil untuk produknya ya. Nah, ini dia produknya. Oke, seperti ini tanpa bubble up ya. Kita langsung buka. Bismillah. Tanpa bantuan nggak apa-apa ya. Kita langsung buka. Oke, ini dia. Set. Set. Nah, ini dia. Merek yang sudah cukup familiar ya bagi teman-teman yang suka senter ya. Kemarin kita juga sudah review untuk senter Trashfire. Silahkan teman-teman kalau ingin nonton ada di video sebelumnya ya. Itu cakep senternya ya. Dan kualitas premium. Masya Allah ya. Oke, ini dia Trashfire dengan tipe ini ya. 16-340 kapasitas 880 mAh ya klubnya ya. Oke, kita langsung buka. Bismillah. Seperti ini ya. Nah, ini dia wish. Oke, untuk packing-nya cukup premium ya. Masih dilapisi dengan plastik seperti ini ya. Masya Allah. Oke. Oke, seperti ini. Kita lepaskan dulu ya. Bismillah. Aduh. Tipe masih. Oke. Kita buka dulu. Set. Set. Nah, ini dia. Saya kok senter tau. Baterai Trashfire ya. Nah, ini seperti yang senter kita review kemarin ya. Nah, ini. Oke, kita langsung buka. Kita kuras dulu ya. Kita buka untuk si senter ini. Dan untuk durasi masih dipegang oleh baterai yang mirip NCR ya. Apakah Trashfire ini bisa mengalahi atau menandingi seperti NCR ini ya. Kalau dari bobotnya, sebentar, sebentar. Kalau dari bobotnya, ini lebih berat ya. Ini lebih berat. Kita coba, kita kuras dulu. Nanti kita akan test, itu ya. Kapasitas baterai-nya ya. Kita juga ada alat baru. Alhamdulillah ya. Tapi ya, tidak alat mahal ya. Tapi semoga bisa lebih akurat ya. Nah, ini. Seperti ini. Kalau kemarin ini kita test, itu dapat di Rp. 765. Itu seperti pengetasan. Seperti pengetasan itu kala teman kita yang pernah review itu ya. Nanti kita atalkan di sini. Nah, itu sama plek ya. Berarti alatnya bagus ya. Seperti Liotokala ya, harganya juga terjangkau. Sebentar. Oke, kita coba dulu ya. Oke, ini bisa ya. Oke, saatnya kita kuras dulu. Nanti kita lanjutkan di video lagi ya. Kita mau kuras dulu, oke. Ini saatnya kita charge. Dan di sini kita ada alat baru ya. Nah, alatnya seperti ini. Ini cukup simple penggunaannya. Di sini ada indikator voltase. Terus di sini ada indikator ampere yang masuk. Terus di sini ada timer ya. Jadi kita tidak perlu stopwatch lagi dengan HP. Ini nanti ketika penuh, detiknya ini akan mati ya. Tidak gedip-gedip lagi ya. Seperti itu. Dan di bawahnya ini ada kapasitas baterainya ya. Jadi nanti jika penuh, di sini akan tampil kapasitas baterai ya. Dan ini sudah mulai naik ya. Oke, seperti itu. Ini timernya sudah 4 menit. Oke, kita tunggu sampai penuh ya. Oke, akhirnya ini sudah penuh ya. Dan ini. Nah, ini ya. Indikator sudah tidak bergedip lagi. Di menit 2 jam 11 menit ya. Dan kapasitas baterainya itu 786 mAh. Tadi kita juga sudah tes. Berarti ini pengetesan kedua kalinya ya. Tadi pakai USB dan ini pakai smileship. Dan hasilnya sama ya. Kapasitasnya di 786 mAh ya. Oke, sekarang kita buktikan ya. Dengan durasi baterainya. Kita nyalakan di mode paling terang. Bismillah. Oke, kita mulai. Kemarin yang masih pegang untuk paling lama durasinya itu baterai dengan ANSI R ya. Sekarang kita coba yang ini ya. Oke, ini kalau kita lihat. Untuk cahayanya lebih tebal ya ternyata ya. Pakai baterai ini. Oke, kita coba tunggu sampai berapa jam ini bisa bertahan ya. Masuk di 32 menit. Dan ini masih cukup terang ya. Oke, kita tunggu berapa lama ya. Oke, ini masuk di 1 jam 1 menit ya. Oke, kita tunggu. Oke, ini masuk di 1 jam 30 menit ya. Ini masih cukup terang. Oke, kita tunggu ya. Oke, ini masuk di 2 jam. Dan ya ini terlihat indikator belum gedip-gedip ya. Dan ini masih cukup terang. Kita tunggu ya. Oke, masuk di 2 jam 30 menit. Dan ini indikator baru mulai gedip-gedip merah ya. Oke, kita tunggu ya. Oke, kita tunggu. Nah, bisa melampaui baterai yang seperti NCR ya. Oke, kita tunggu kira-kira sampai berapa menit lagi ini bisa bertahan ya. Oke, ini akhirnya padam ya. Di 2 jam 49 menit. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba apakah masih bisa. Aduh, sudah mati ya. Kita coba di mode paling... Oh, ini sudah nggak bisa ya. Nah, ini kita coba lagi ya. Kita lanjutkan lagi coba ya. Kita akan kuras-kuras-kurasnya ya. Oke, ini kita lanjutkan ya di mode redup ya. Kita tunggu sampai berapa menit lagi ini bisa bertahan. Oke, ya padam ya. Di 2 jam 50 menit ya. Berarti ini bisa lebih lama daripada yang baterai seperti NCR ya. Mantap ya. Nah, Alhamdulillah setelah kita kemarin uji coba atau uji daya tahan baterainya dan hasilnya itu cukup memuaskan ya menurut kita. Nah, ini klaimnya 880 mAh tapi untuk reelnya itu sekitar di 784 ya. Nah, yang kemarin seperti NCR, ini klaimnya kan seribu ya. Ini klaimnya seribu. Tapi untuk hasilnya itu sekitar 762. Kalau nggak salah nanti kita tampilkan itu ya. Ini tampilan dari teman kita yang tes pakai le itu kalah dan ini hasil yang kita tes ya pakai alat terbaru kita ya. Ini tes dari baterai yang mirip dengan NCR ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini untuk kotaknya ini bisa di-scan ya. Ini bisa di-scan. Dan ini produk terbaru dari Thrustwire ya. Karena memang baru keluar ya. Seperti itu. Terus, ya menurut saya ini baterai cukup worth it ya kalau untuk dibeli. Cuman ini memang agak besar ya daripada yang seperti biasanya. Ini agak panjang sedikit. Ini ya terlihat. Agak besar juga untuk covernya. Jadi memang agak sempit ya. Tapi bisa lah, oke. Seperti itu. Untuk hasilnya, teman-teman tadi juga sudah lihat ya. Dengan indikator alat terbaru kita. Di situ juga terlihat ya untuk kapasitas baterainya. Oke. Ya, mungkin ini bisa jadi baterai cadangan yang cukup worth it ya. Kalau yang sovereign kemarin kan hanya di 2 jam setengah ya kalau tidak salah. Kalau ini 2 jam 50 menit ya. Itu Masya Allah ya. Itu cukup cakep ya. Hampir 3 jam. Oke ya, sekian dulu ya. Untuk unboxing dan pengujian dari baterai dengan tipe 16340 dari Trustfire ya. Semoga teman-teman dan agak-agak bisa terreferensi, bisa memberikan gambaran ya. Kalau ingin beli baterai cadangan untuk senter Super Mini ini ya. Ini cukup worth it dan cukup bagus menurut saya ya. Ya, jika memang video kami bermanfaat bagi teman-teman dan agak-agak silahkan di-like ya. Jika memang video kami tidak bermanfaat silahkan di-dislike. Dan jika teman-teman mendukung channel kami agar terus berkembali ke depannya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Cakap loh ini loh. Cukup premium ya. Mantap.